Intro Manusia telah hidup saling terhubung dengan sesama manusia. Seiring bergeraknya waktu, manusia terus berinovasi dan mengembangkan diri. Memunculkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Perkembangan ilmu pengetahuan menjadi salah satu pendorong yang menjadikan manusia terus berkembang hingga saat ini. Perubahan menjadi kata yang pantas untuk menggambarkan manusia hingga sekarang. Mengejar kepuasan menjadi salah satu faktor sehingga manusia berada sampai tahap ini. Akan tetapi satu hal yang belum berubah dari zaman dahulu hingga sekarang. Yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri. Di segala zaman manusia telah hidup bersama dengan sesama manusia dalam suatu kelompok yang disebut Masyarakat, ekonomi, industri, konflik, agraria, pendidikan, budaya, demografi, masalah ketenaga kerjaan, gender, pedesaan, perkotaan, pembangunan, Dan berbagai dinamika kehidupan diproduksi di dalam masyarakat. Sehingga diperlukan sebuah pemahaman yang kuat tentang masyarakat. Sosiologi menjadi ilmu yang sangat strategis untuk membicarakan masyarakat dan segala dinamikanya. Oleh karena itu, program studi Sosiologi Universitas Mataram hadir sebagai pelepas dahaga akan pengetahuan tentang masyarakat. Terima kasih telah menonton! Selamat datang di program studi Sosiologi Universitas Mataram. Program studi ini didirikan pada tahun 2014 dan memiliki visi mewujudkan penelenggaraan pendidikan di bidang Sosiologi yang berkualitas yang akan menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, mampu melaksanakan pelitian dan pengabdian, serta memiliki daya saing berskala internasional tahun 2025. Program studi Sosiologi memiliki pengampung mata kuliah atau para dosen yang baru kualifikasi guru besar atau profesor, tamat dari perguruan tinggi ternama baik dalam negeri maupun luar negeri, S2 dan S3. dan pada hari ini memiliki mahasiswa 475 orang dan bertambah dengan kehadiran adik-adik sekalian sehingga melalui penerimaan atau seleksi mahasiswa Sosiologi ini, kita akan memiliki mahasiswa lebih dari 500 orang. kegiatan yang Anda akan ikuti selama kuliah, insya Allah 4 tahun sampai 5 tahun ke depan di Prodi Sosiologi ini, sifatnya ada dua, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler adalah kegiatan yang wajib Anda ikuti, baik itu perkuliahan, baik itu penelitian, maupun juga kegiatan-kegiatan pengabdian yang dibimbing oleh para dosen. Nah juga sekarang Anda akan berkesempatan untuk mengikuti program apa yang disebut oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai program kampus merdeka, merdeka belajar, yaitu Anda berkesempatan untuk memanfaatkan 3 semester equivalent dengan 60 SKS. Apakah Anda akan kuliah di program studi lain di Universitas Mataram, atau kuliah di luar Universitas Mataram, ataupun mengikuti program magang, program kewirausahaan, dan ada 8 program merdeka belajar lain yang nanti Anda akan pahami dan kemudian memilih salah satu atau salah dua dari kesempatan itu. Adi-adi sekalian, kami atau seluruh sekuitas akademika yang tergabung di Prodi Sosiologi ini, sekali lagi menyampaikan selamat datang, selamat belajar, dan selamat bergabung dengan kawan-kawan Anda yang lain yang sampai hari ini kami sudah melamatkan kurang lebih 66 orang dan sekali lagi saya sampaikan student wali kita kurang lebih 475 orang ditambah dengan Anda pada hari ini. Sekali lagi selamat datang, selamat belajar, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!